Oke, jam 2 Sekarang kita coba bareng-bareng jawab ya teman-teman Kita coba cek Tadi yang game pertama saya yakin kalian salahnya itu karena urutan Coba siapa yang mau volunteer Masih tau saya apa alat yang digunakan sebagai Apa teman-teman Perantara Perantara, oke Terus untuk Untuk mentransmisikan Untuk mentransmisikan Oke, terus Mentransmisikan Kemudian Menerima Menerima Serta Memproses Memproses Iya, terima kasih Pesan-pesan baik secara Visual 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 Terdengar 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 Tercium Tercium Ya, makasih ya Terperasa Terperaga terasa Atau Tersentuh tersentuh oke kita coba cek benar semua iya ya jadi kalau ini itu menurut ada ya menurut seseorang oke menurut seseorang ya nanti biasanya kalau diulangan diulangan lagi di waspada yang hafalan seperti ini ya biasanya membukakan urutan kayaknya kalau apa yang penting ngerti intinya jadi media komunikasi ya tadi definisi media komunikasi media komunikasi itu sebenarnya adalah alat yang menjadi perantara medium ya ada ada perantaranya dari manusia ke dari sumber ya ke penerima itu ada ada alatnya ada perantaranya gitu ya yang membantu kita membantu untuk pesan itu lebih mudah entah lebih cepat entah bisa diterima oleh penerimanya intinya itu media komunikasi ya terus yang kedua game yang nah kalau menurut Scrum yang mana kayaknya menurut Scrum yang paling gampang nih siapa yang mau yuk langsung aja bersuara dia generasi pertama generasi pertama kedua generasi dua sama ke empat buku nah iya oke terima kasih saya senang ya dengan ada suara dengan nyelap gitu saya suka yang Ruben Ruben 92 intrapersonal 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 terus lompok organisasi lompok organisasi terperconek media masa ini media kelompok media organisasi media masa gitu kah ya itu benar oke lanjut yang Louis lewis 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 sih sebenarnya interpersonal konvensional 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 ibrida gini ya terus menurut bentuk berarti tinggal sisanya ini ya media audio kayak ini biasanya urutannya juga ya kalau ada yang salah ya tapi pasti teman-teman ada yang benar oke jadi sebenarnya ini mah kalau kita memahami ya kalau kita memahami itu sebenarnya hanya karena beda penamaan aja ya kan sebenarnya mereka tuh mirip-mirip mereka sebenarnya mencoba mengkategorisasi media komunikasi itu jadi kalau kita kasih judul apa aja ya supaya kita bisa membedakan misalnya sementara kalau ini media kelompok berarti kan banyak orang kalau misalnya cuman yang interpersonal kan berarti dua orang doang dua atau sampai lima orang lah ya eh dua orang lah ya kelompok baru yang dua sampai lima orang kalau media organisasi yang berarti yang lebih banyak lagi yang ada strukturnya ya kan kalau di media masa kita udah tahu bentuknya kayak tv radio terus kalau sekarang tuh sebenarnya internet pun termasuk menjadi medianya media masa gitu ya jadi media masa itu tidak selalu dalam bentuk apa tadi koran dalam bentuk tv gitu ya nggak selalu seperti itu terus ada juga media hibrida kalau hibrida dia sudah campuran antara tradisional dan digital ya media hibrid itu kemudian ada juga bentuk jadi ini hanya cara-cara untuk membedakan bentuk-bentuk media komunikasi ya seram dia beda sendiri kalau nggak salah dia bikin generasi pertama generasi kedua itu juga ini menurut sejarah jadi kayak dulu kalau dari zaman dulu media komunikasi itu seperti apa sih kalau di PPT ada yang disebut ada yang disebut ada yang disebut sebagai pektograf yaitu gambar-gambar yang ada di gua gua gitu ya tapi kan sekarang mungkin sudah tidak seperti itu ya oke ada yang mau ditanyain tentang definisi media komunikasi ada yang belum jelas dari definisi media komunikasi nggak ada ya udah lanjut yang berikutnya itu adalah ini tadi klasifikasi yuk siapa yang mau bantu yang media masa non-periodik apa nih film bu film bu oke terus media masa periodik radio media sosial IG story oke ini yang jawab cewek semua terus media non media masa manusia loka karya media luar ruang media luar ruang media media tadi saya tinggal ini ya jadi ini ini benar ya ini benar semua jadi teman-teman ada yang bingung kenapa disebutnya media komunikasi pembangunan padahal sebenarnya semua media masa itu bisa menjadi media eh bukan setiap bentuk media komunikasi media masa ya setiap bentuk media komunikasi itu bisa menjadi media komunikasi pembangunan ya hanya tergantung tujuannya kalau pembangunan mungkin orang-orang nggak terlalu mikirnya ya mungkin orang-orang mikirnya nggak terlalu kayak yang jenis-jenis hiburan gitu yang lebih kayak yang lebih kayak isu-isu yang penting sebentar ya sebentar sebentar saya ada telepon penting oke jadi jadi ketika kita menggunakan media komunikasi media komunikasi apapun itu bisa menjadi media komunikasi pembangunan juga dan sebenarnya media komunikasi pembangunan itu tidak harus yang serius-serius terus ya atau kayak isu-isu yang yang pertanian yang perikanan enggak sebenarnya itu semua bisa dibungkus atau di apa ya dibungkus dalam sesuatu yang menarik yang menghibur gitu jadi kita harus kreatif gimana caranya isu-isu yang mungkin nggak mainstream yang nggak umum dibicarakan di media masa atau umum dibicarakan masyarakat itu bisa kita angkat ya kayak kalian misalnya isu-isu perikanan ya ya pokoknya itulah tentang habitat misalnya apapun itu ya misalnya ada krisis habitat misalnya atau krisis air atau apa gitu ya kalian bisa membuat supaya bisa mengedukasi maka kalian menggunakan media yang tepat ya dalam maka rangka atau cara bercerita yang menarik gitu ya jadi nggak ada ininya nggak ada aturannya mana media komunikasi pembangunan yang paling baik media komunikasi pembangunan yang paling baik itu semua bergantung tujuannya apa bergantung targeted audiensnya itu siapa ya yang pengen nonton ya maksudnya yang pengen kita arahkan untuk nonton itu siapa maka baru kita bisa ngomong mana media komunikasi pembangunan yang paling tepat ya jadi jangan jangan bilang bahwa pakai TV terus oh pakai koran terus mestinya nggak kayak gitu tidak boleh ya kita sebagai orang yang mempelajari media komunikasi pembangunan kita tidak boleh seperti itu karena bisa jadi orang yang merancang atau menentukan menggunakan media masa itu dia udah punya riset siapa tau orang yang sering baca koran atau e-news e-paper ya itu ada orang-orang tertentu yang memang menjadi target dari komunikasi pembangunan itu gitu ya jadi jangan ini terus ada film ya mungkin nanti sisa-sisa terakhir kita nonton YouTube nonton video YouTube ya jadi film itu pun bisa menjadi salah satu bentuk media komunikasi pembangunan misalnya kalau sekarang mungkin yang kalian pada nonton dog watch nggak boleh kasih reaction ya nggak kalian sering nonton dog watch nggak YouTube channel YouTube boleh kasih reaction sih ya kayak cukup nggak ada nggak ada yang dengar biasanya umum anak-anak muda ya suka dog watch berarti saya salah saya salah memberikan asumsi ya jadi ada sebuah channel di Indonesia dog watch tulisannya DOC ya documentary watch maksudnya nah dia itu sebenarnya mengangkat isu-isu yang tidak umum jadi mengangkat coba kita lihat langsung aja ya ya teman-teman langsung kebayang tapi berarti dia adalah film dokumenter waduh ini tontonan anak-anak saya semua maaf ya dog watch oke nah ini ya watchdog documentary jadi dia mengangkat isu-isu yang coba kita kami ini ya nih pembelaham dalam sunyi perlindungan ya terus abis itu kalian kalau tahu wadas waras ya desa wadas ini ya mereka ter apa namanya biasa lah ada pembangunan-pembangunan gitu ya terus penduduk tersingkirkan gitu nah ini adalah sebenarnya adalah bentuk media komunikasi pembangunan sebenarnya walaupun yang melakukan bukan pemerintah ya jadi media komunikasi pembangunan itu bisa dilakukan oleh siapa saja dengan tujuan tadi ya tujuan untuk mengangkat isu-isu tertentu untuk melakukan penyadaran penyadaran dari isu tertentu seperti itu juga ada tujuan lain jadi nanti kalau kita nonton youtube ya mungkin itu akan menjadi contoh untuk ini kita contoh film tuh menjadi sebuah media komunikasi pembangunan terus media sosial nah sekarang saat ini saat ini tuh sudah umum ya orang menggunakan media sosial dan mungkin kalian tahu lah hampir semua badan pemerintahan gitu punya IG tapi apakah mereka semua memanfaatkan dengan baik nah itu yang menjadi sebuah pertanyaannya sebuah hal yang harus dikaji begitu kemudian juga graffiti kalian sering gak nemuin graffiti yang sebenarnya isinya adalah kritik ya kepada pemerintah tapi kalau sekarang katanya kena oh the record sekarang ada yang kena UIT gitu ya gara-gara kayak begituan tapi sebenarnya itulah kita gak bisa mengelompokkan mana yang media komunikasi pembangunan dan mana yang hanya media komunikasi saja ya jadi media komunikasi apapun itu bisa menjadi media komunikasi pembangunan dan kita bisa mengangkat isu-isu tertentu lewat media komunikasi apapun kalau gak salah di luar negeri saya juga pernah lihat kayak video di Facebook itu video di Facebook itu ada seorang apa namanya yang suka itulah ya ya pokoknya seniman lah dia bikin graffiti terus isinya itu sebenarnya waktu itu kalau gak salah di Perancis itu baru ada yang masalah ISIS ya nah dia bikin graffiti di jalan-jalan tertentu di posisi-posisi tertentu kritik gitu terhadap pemerintah dalam menangani isu tersebut nah gitu ya jadi itu juga itu dilakukan sendiri loh itu kan dia individu nah itu juga sebenarnya bisa kita bilang media komunikasi pembangunan karena apa? karena ya dia memberikan suatu pesan gitu ya dan bisa aja ada orang yang terinspirasi atau tersulut gitu ya emosnya tergugah gitu dengan kata dia oh kalau gak salah ada juga lagu jadi lagu tapi saya tahu contohnya tuh contoh-contoh di luar negeri di Indonesia sebenarnya ada ya lagu-lagu yang sebenarnya bentuknya adalah kritik kepada pemerintah tapi biasanya itu segmented ya audiensnya itu segmented hanya orang-orang tertentu yang mendengar lagu-lagu mereka kalau di Indonesia nah kalau di luar negeri itu kalian mungkin pernah tahu lagunya John Lennon yang judulnya Imagine kita gak pernah tahu apa yang ada di otaknya John Lennon saat dia membuat lagu Imagine ya mungkin kita gak pernah tahu tapi karena lagu itu ya terus di masa itu di Amerika itu lagi perang bukan perang ya Amerika yang datang gitu ya Amerika datang ke Vietnam gitu ya menginvasi gitu nah disitu banyak banyak korban terus muncullah gerakan-gerakan jaman itu namanya ada hippie gerakan hippie hippie movement atau apa pokoknya itu adalah orang-orang yang ingin perdamaian ingin perdamaian mereka tapi salah ya terlalu radika perdamaiannya itu sampai pakai obat supaya mereka lupa kebingungan di dunia ini lupa pokoknya kita pengen yang kayak damai tidak ada perseteruan gitu ya terus kan di liriknya si John Lennon itu dia bilang bahwa tidak ada gimana kalau di dunia ini tidak ada agama tidak ada gitu bahasanya lagunya si John Lennon itu nah ternyata lirik itu ya menggugah si hippie gerakan hippie ini dan jadi national anthem-nya kelompok itu gitu nah itu jadi kita bisa lihat ya bagaimana efeknya sebuah itu kan sebenarnya media populer media populer bukan media yang umumnya dipakai pemerintah untuk ya menjalankan program-programnya terus ada lagi cerita lagi ini banyak cerita ya karena ngomongin media komunikasi pembangunan kalau cuma ngomongin bentuk-bentuknya aja nggak akan seru gitu ya di kalian tahu kan Rusia itu dulu nggak boleh dengar sama sekali tentang nilai-nilai liberal dari Amerika Serikat gitu ya waktu mereka kalah perang dingin tapi anak-anak muda Rusia ini nggak pengen mereka tuh apa ya karena semuanya kan diatur oleh Rusia film apa yang ditonton lagu apa yang ditonton dengar itu diatur oleh pemerintah di blok semuanya sama Rusia akhirnya anak-anak muda Rusia ini yang punya kemampuan untuk kalau zaman sekarang ngehack ya tapi waktu itu tuh ngehack sinyal radio jadi mereka ngehack sinyal radio terus mereka dengerin lagu-lagu Amerika Serikat lagu-lagu dari Amerika gitu ya lagu-lagu yang terkenal gitu ya lagu-lagu barat lagu-lagu pop nah gara-gara itu mereka gara-gara mereka dengar radio itu lama-lama mereka isu-isu politik dia mempelajari atau mendapatkan buku-buku ya yang dikeluarkan oleh penulis-penulis dia dari Amerika dan disitulah koneksinya unstable koneksinya unstable dan dari situlah akhirnya banyak penduduk-penduduk di Rusia itu mulai punya pemikiran-pemikiran yang tidak kalau zaman sekarang orang ngomongnya komunis ya kita punya definisi yang macam-macam tentang komunis tapi itu yang membuat mereka itu punya nilai-nilai liberal mereka punya pemikiran-pemikiran liberal jadi akhirnya Rusia merasa terancam atau gimana gitu ya mulailah dibukukan orang-orang yang seperti itu gitu ya dan sampai sekarang itu terjadi ya Rusia seperti itu jadi kita jadi tahu bahwa media itu berperan sangat penting dalam kehidupan kita dalam membangun ideologi dalam membangun cara berpikir gitu jadi itu serunya kalau kita tahu media itu sepenting apa oke yang terakhir yang terakhir tuh PG ya kalau saya pasti nyari yang panjang ya jadi jaringan kelembagaan sebenarnya ini supaya ingat aja bahwa media komunikasi pembangunan itu tidak selalu dalam bentuk media masa atau bertemu tapi kalau dia adalah dari sebuah sistem atau dari sebuah organisasi maka dia akan mengikuti sebuah alur sistem informasi yang sebenarnya tujuannya adalah membuat informasi itu valid gitu ya dan tidak jatuh ke tangan yang salah gitu kan misalnya ada isu penting gitu di pemerintah kan enggak mungkin yang sedikit-sedikit sensitif tuh jangan sampai langsung bocor harus ada orang yang menyampaikannya dengan baik atau disampaikannya pada saat yang tepat begitu ya jadi jaringan kelembagaan itu juga merupakan salah satu bentuk media komunikasi pembangunan jadi jawabannya C ya yang paling panjang tapi kalian ngerti intinya oke nah ini ya media komunikasi pembangunan selalu bersifat masa atau masif nah ini tadi saya lihat bentar ini jawabannya paling banyak paling banyak salah walaupun hanya 8 orang ya jadi tidak ya ini salah ya salah kenapa karena semua media komunikasi pembangunan yang tidak masif atau tidak bersifat media masa itu bisa menjadi media komunikasi pembangunan ya kekurangan nah ini baru kekurangan dari media masa kekurangannya sebenarnya si A ini sebenarnya adalah bisa jadi positif juga bisa jadi kelebihan tapi karena penjelasannya ya menjadikan dia sebagai sebuah kekurangannya oke jadi media masa itu membantu kalau kita ingin cepat semua orang dapat informasi ya ya misalnya kayak kemarin misalnya tentang COVID ya kita maunya pakenya media masa jangan dari orang ke orang tapi dengan zaman sekarang ya zaman sekarang itu kan tidak semua level kelas ya level ekonomi itu punya ciri penggunaan media komunikasi yang sama kalau saya saya nggak pernah nonton TV jadi saya nggak akan pernah tahu apapun dari TV gitu nah akhirnya banyak sekarang yang pakai WA karena merasa semua orang pakai WA itu cepat gitu ya langsung sampai ke orangnya nah itu juga berarti WA adalah media komunikasi pembangunan pengajian merupakan salah satu bentuk media tradisional benar apa tidak? benar benar sip ya jadi nanti misalnya ya ketika kalian entahlah apapun nanti kalian akan menjadi seseorang yang melakukan komunikasi dengan masyarakat biasanya kita itu tidak akan bisa langsung mendapatkan informasi yang benar dan mendalam kecuali kita sudah mencoba mendekat dengan masyarakat nah salah satu cara untuk mendekat dengan masyarakat itu tadi ada pengajian ikut ritual-ritual dalam artian ritual yang tidak ini ya maksudnya ritual atau apa ya perayaan-perayaan lah gitu ya perayaan-perayaan yang rutin dilakukan di desa tersebut gitu kalau kita bisa ikut kita bisa mengerti pengen tahu bagaimana sih kehidupan mereka nah itulah ya media-media untuk kita melakukan komunikasi pembangunannya bisa jadi saat itu kita nggak ngomongin tujuan kita tapi untuk ya tujuan kita berkomunikasi itu tercapai kita harus melakukan itu terlebih dahulu ya masuk ke media-media tradisional media komunikasi tradisional ini yang terakhir ya untuk apa mempelajari media komunikasi pembangunan yang bener yang lebih panjang lagi ya kalau saya jadi mahasiswa saya baca dulu yang panjang ya jadi kalian tuh belajar ini PB13 media komunikasi pembangunan itu sebenarnya adalah untuk tahu apa saja sih media komunikasi yang bisa kita manfaatkan untuk pembangunan gitu ya memang untuk menentukan mana media komunikasi pembangunan yang paling cepat itu butuh belajar lagi ya tidak mungkin dalam satu apa namanya satu pertemuan ini kalian bisa langsung tahu gitu tapi seenggaknya dengan kalian tahu apa saja media komunikasi pembangunan dan apa saja sifatnya kayak tadi media masa ya sasarannya hal yang luas bisa cepat tapi juga ada kendala-kendalanya media sosial juga mungkin karena tadi KWA langsung tapi tidak semua orang punya WA tidak semua orang di Indonesia punya WA gitu ya jadi semua itu ada pertimbangan-pertimbangannya jadi B ya jadi kalau kita mempelajari media komunikasi pembangunan kita tidak lagi gegabah ya tidak lagi gegabah dalam menentukan media komunikasi pembangunan yang paling tepat untuk program ataupun tujuan-tujuan komunikasi pembangunan ada yang mau ditanyain sampai sini jelas tentang media komunikasi pembangunan kalau nggak ada yang bertanya mau nonton YouTube bareng-bareng atau mau nonton sendiri aja sebenarnya ini tuh sebenarnya ini tuh sebenarnya ini tuh bahan kuliah lain tapi relevan dengan 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 kita berapa menit lagi sih nonton 40 nonton bareng aja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo TKPRS para mahasiswa generasi penerus bangsa pada kuliah teknologi komunikasi dan penyeluhan kali ini kita bakal belajar bareng tentang new media dampaknya terhadap interaksi sosial dan mengapa kalian harus melek sama new media yuk capcus oke jadi apa sih new media itu? kenapa harus ada kata new-nya? terus kalau ada bentuk media baru lagi namanya jadi new kuadrat media atau gimana? garing mungkin kalau kita denger kata new media kita langsung inget sama YouTube, sosmed, game, podcast, artificial intelligence, atau AI oke google di deket rumah saya pengerjalan-pengerjalan sudah rapi atau belum? kan gak tau rumah intek ya maaf saya gak mengerti ya iya nah itu betul semua ya yang membedakan new media dan old media adalah sifat digital dan interaktif digital itu memiliki arti yakni cara-cara intinya bukan hard copy jadi secara sederhana new media adalah bentuk media yang proses distribusinya bergantung pada komputer sedangkan interaktif adalah keterlibatan pengguna yang semakin kuat pada konten ataupun konsumsi media bahasa canggihnya user generated content gak bisa bahasa inggris sifat interaktif ini mendorong pengguna ketagihan saat pakai new media entah karena kita bisa langsung bales-balesan komen sama pengguna lain atau rekomendasi video di youtube yang kok nyambung banget ya sama interest kita tapi perlu diingat ya definisi new media bukan cuman berhenti pada masalah distribusinya aja istilah new juga digunakan untuk mengungkapkan dampak dari new media itu sendiri menurut Lister et al tahun 2009 makna new mengacu pada adanya dampak yang begitu besar akibat munculnya berbagai jenis media komunikasi baru ada 5 jenis dampak dari new media yang akan saya jelaskan adalah adanya pengalaman baru dalam mengkonsumsi media mau belajar budidaya sayur kita harus pergi ke toko buku dulu beli buku terus pas dibuka ya isinya cuman teks dan gambar aja pas sekarang tinggal ke youtube juga udah banyak tuh video-video tentang budidaya sayur kita lihat disini bahwa ada perubahan dari cara mengkonsumsi medianya yang tadinya cuman visual aja nih teks dan gambar doang menjadi audio visual ada gambar bergerak terus ada suaranya juga oh macam ini dampak yang kedua new media itu semakin merepresentasikan dunia melalui virtual reality jadi gara-gara ada new media kita jadi bisa seolah-olah sedang mengkonsumsi dunia nyata padahal sebenernya enggak contoh paling gampangnya ya zoom meeting tanpa harus ketemu fisik melalui video conference kita berasa lagi bareng-bareng atau contoh lainnya street view di google map hanya melalui layar hp kalian atau layar laptop kalian kalian bisa tahu kondisi nyata di suatu tempat tanpa harus benar-benar kesana contoh lain lagi nih game game itu juga sebenarnya berusaha untuk merepresentasikan dunia kalau kalian pernah dengar ada game namanya sakuna of rise and ruin itu sebenarnya adalah sebuah game yang mengajak penggunanya untuk ngerti susahnya jaga ladang, nanem padi, sambil ngalahin monster pula bahkan kalau kita nggak ngerti cara membaca iklim atau cuaca itu kita bisa gagal panen coba deh kalian lihat review-reviewnya di youtube ya banyak banget yang komentar nanem padi aja susah banget sih dampak yang ketiga adalah adanya bentuk interaksi baru antara pengguna teknologi media misalnya nih untuk ekspresi non-verbal sekarang kita bisa pakai emoticons pakai gif atau pakai meme atau stiker ya kalau di whatsapp contoh lainnya bisa juga fitur survey atau poll di sosial media jadi tanpa harus datang ke pengguna satu-satu atau nelponin satu-satu kita cukup bikin post di sosial media kita lalu kita udah dapat data dampak yang keempat kita jadi punya pengalaman baru untuk memikirkan ulang identitas kita sebagai seorang individu di sini maksudnya new media bisa membuat seseorang mulai mempertanyakan kembali siapa saya? siapa role model saya? budaya manakah yang akan saya ikuti? kehidupan seperti apakah yang akan saya jalani? contoh paling gampangnya nih kita lihat betapa menjamurnya budaya korea di Indonesia entah dari serial dramanya, produk makanannya, produk makeup dan tipe-tipe dandanannya sampai ke bahasanya, masyarakat Indonesia itu tertarik dan akhirnya meniru budaya-budaya tersebut pada kehidupan kita sehari-hari ini adalah contoh yang sangat nyata bahwa new media memiliki dampak dalam membangun identitas manusia nah dalam konteks komunikasi pembangunan dan penyuluhan kita bisa aja memanfaatkan new media untuk membangun identitas para petani muda dengan pesan misalnya mereka bisa menjadi agen untuk merubah pertanian di Indonesia dampak yang terakhir, aktivitas yang sesungguhnya bisa dapat dilakukan secara fisik oleh manusia mulai dibebankan pada new media contohnya artificial intelligence atau robot mau nelpon, mau cari alamat, kita tinggal ngomong hey Siri atau Alexa atau Google ya terus tiba-tiba masalah kita selesai hey Siri, can you please change my nickname ok, what would you like me to call you? H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A from now on I call live h padre nah kalau dalam konteks pertanian misalnya penggunaan drone untuk melakukan pemetaan desa dengan lebih presisi nah masalah data presisi ini sudah banyak ya, dikembangkan oleh IPB kalian coba cari sendiri Nah, tapi semua dampak-dampak ini nggak akan muncul kalau tidak ada Satu, industrinya, dan dua, tidak berkelanjutan Maksud dari ada industrinya adalah Ada tim yang mengelola agar new media ini terus digunakan, dikembangkan, terus membuat inovasi ataupun konten baru, dan terus melakukan survei untuk tahu kebutuhan pengguna New media diproduksi agar pengguna pake terus-terusan, bukan cuma pake sekali Kalau new media diarahkan cuma untuk dipake sekali, ya nggak akan ada perubahan yang bisa diharapkan Gampangnya, nggak mungkin kan kalian bikin video pembelajaran buat petani sekali doang, terus ngarep ada perubahan Tentu kalian harus bikin konten lagi dan lagi dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta belajarnya Supaya beneran memberikan dampak entah itu perubahan pengetahuan, sikap, ataupun keterampilan Saya mau ceritain satu contoh nyata penerapan new media Ada seorang sarjana pertanian di Yogyakarta, sebut aja namanya Komar Komar ini membuat suatu grup WA bernama Pertanian Alami Anggota di dalam WA itu ada petani, baik petani konvensional maupun organik, dan juga masyarakat umum yang memang suka dunia pertanian Dalam grup itu, Komar ini berusaha untuk memfasilitasi para petani untuk berbagi ataupun bertanya tentang perbedaan pertanian konvensional maupun organik Nah, para petani yang punya pengalaman dalam melakukan pertanian organik ini suka share foto ataupun video bertaninya Tapi suka dikomentarin sama petani lainnya, eh fotonya kok kurang jelas, videonya kok suaranya gak kedengeran, kok saya gak bisa lihat ya tahapan pas bikin pestisida alaminya Ada juga yang nanya, ada gak foto yang memperlihatkan perbedaan produk konvensional sama organik? Nah, dari sini kita lihat bahwa melalui WA, ada proses belajar supaya si petani senior ini bisa memberi bahan pembelajaran yang lebih baik Gak sampai situ, dalam grup WA ini, pasar pertanian pun terbentuk Para anggotanya sering saling jual bibit lokal, atau kalau lagi ada hasil panen melimpah tapi daya beli rendah Para anggota ini sering bantu carikan konsumen supaya produk pertaniannya bisa laku atau habis Dari contoh ini, ada 3 dampak yang muncul dari New Media 1. New Media menjadi sarana untuk belajar 2. Membangun hubungan baru yaitu jaringan jual beli 3. Meningkatkan kesadaran tentang pertanian organik Nah, contoh nyata ini bisa jadi inspirasi buat kalian, para TKPers ataupun anak-anak KPM Setelah ngambil mata kuliah ini, kalian jadi punya pandangan Bahwa New Media dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran yang mendorong perubahan perilaku dan sosial Bukan berarti para lulusan SKPM ini harus bisa bikin atau buat New Media ya Tapi kalian bisa memanfaatkan dampak-dampak New Media yang sudah saya jelaskan tadi Komunikasi pembangunan dan penyeluhan gak melulu dilakukan melalui ceramah, pidato, bikin PPT, atau poster Tapi juga dengan cara-cara lain Misalnya nih, saya punya contoh yang bisa menginspirasi teman-teman semua Di Jepang, ada kampanye Menjadi Ayah Yang Baik Nama kampanyenya adalah Ikumen Project Ada 3 alasan utama kenapa pemerintah meluncurkan kampanye ini Pertama, angka kelahiran di Jepang sangat rendah Sehingga nanti populasi usia lansia lebih tinggi dari populasi usia produktif Kedua, perempuan di Jepang itu enggan punya anak Karena tanpa ada partner, ya ngurusin anak tuh susah Ketiga, suami itu gak bisa ngurus anak Karena mereka selama ini harus loyal sama urusan kantor Bahkan di luar jam kerja pun mereka harus nyempetin datang ke pertemuan-pertemuan kantor di bar Dan nyampe Umayya udah setengah sadar karena mabok Jadi ya kapan mau ngurusin keluarganya? Salah satu bentuk kampanye yang dilakukan pemerintah Jepang Adalah dengan memproduksi drama-drama atau serial drama Jepang Yang ditayangkan pada TV lokal maupun secara streaming Drama-drama ini difokuskan pada komunikasi keluarga Dan dititikberatkan pada peran ayah yang gak cuman kerja melulu Tapi juga ikut ngurusin keluarga Kalau kalian mau nonton dramanya Silahkan cari drama dengan judul Usagi Drop dan Zanken Girls Memang saat ini dampaknya masih terbatas sekali Tapi ini bisa menjadi ide-ide pemanfaatan new media Untuk pembangunan dan penyuluhan keluarga Hal yang perlu diingat dalam memanfaatkan new media adalah Tidak semua orang memiliki preferensi new media yang sama Dan tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap new media Memilih new media juga harus menggunakan logika berpikir Untuk tahu new media mana yang paling tepat untuk anak muda, orang tua, penduduk di desa Maka kita harus melakukan penelitian Cari data yang benar Apa sih preferensi mereka? New media apa yang bisa mereka gunakan? Dasar memilih media bukan karena masalah mutakhir atau canggihnya Tapi bisa dipakai atau enggak Dan berguna atau enggak untuk pesertanya Tentu apabila kalian mau belajar lebih banyak tentang new media Tidak bisa cuma dari pertemuan ini saja Yang diceritakan oleh saya di sini cuma secara general Semoga video ini bermanfaat ya TK Peers Dan menginspirasi kalian untuk semakin memahami new media Dan manfaatnya dalam komunikasi dan penyuluhan Sampai jumpa kembali pada perkuliahan berikutnya ya Daaah Oke, udah ya, udah pas 237-3 buka absen Jadi tadi dari video Youtube saya jadi ingat lagi bahwa ada media komunikasi pembangunan yang lain ya Tapi game, game itu bisa menjadi media komunikasi pembangunan Dan sebenarnya udah banyak kalau kita nyari di internet ya Game-game tentang pertanian itu banyak Nggak tahu kalau tentang perikanan ya Kalian siapa tahu, ada yang pernah tahu gitu ya Ada game-game yang fokus Sebenarnya memang banyak ya kayak fisherman gitu yang terus kayak didindung Kalau saling nemenin anak saya ada yang tentang mancing Tapi itu kan tentang mancing ya, berbeda dengan apa mungkin yang kalian pelajari Terus tadi game, film udah ya Nah itu kalau tadi itu ada contoh film yang memang dibuat oleh pemerintah ya Jadi memang itu sebuah program Bukan sesuatu yang perangkat dari bawah atau masyarakat Atau memang seniman secara murni gitu ya Membuat suatu karya yang ditujukan untuk komunikasi pembangunan Tapi ini beneran dari pemerintah Jadi mudah-mudahan sih itu tadi Tidak berhubungan dengan uas atau apa gitu ya Tapi setidaknya kalian mendapatkan khasanah Mendapatkan inspirasi-inspirasi baru Bagaimana menggunakan media komunikasi ya Untuk tujuan pembangunan Seperti itu teman-teman Terima kasih banyak Ini sebenarnya kalian sudah masa uas ya Saya tahu kalian mungkin banyak tugas akhir Terus abis itu mau uas ya Semoga hari ini walaupun ada main jam Tapi itu membuat kalian lebih relax gitu Itu aja dari saya mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Insya Allah ya kalau ada kesempatan kita akan bertemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 On Kata Ja Terima kasih.